Demi pendidikan anak yang lebih terarah lagi, SDN Cika Dongdong mengundang seluruh orang tua siswa untuk mengadakan rapat mengenai kegiatan belajar-mengajar secara tatap muka. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, pihak sekolah memberikan selembar pengajuan yang disertakan dengan materai dan ditanda tangani oleh orang tua siswa. Menurut Eli Hidayati, Kepala Sekolah SDN Cika Dongdong mengatakan, walaupun demikian, orang tua siswa sangat mendukung sekali kalau secepatnya diadakan kegiatan belajar-mengajar secara tatap muka. Seandainya disepakati bersama pembelajaran tatap muka, dilaksanakan di masa pandemi ini tidak seperti biasa. Dibatasi jamnya hanya 4 x 35 menit atau 2 jam 20 menit. Setiap kelas ya, kelas 1, kelas 2, sampai ke kelas 6. Jadi 4 x 35 menit. Datang, belajar, ulang. Tidak ada istirahat. Anak silakan membawa makan dan minum sendiri. Jadi itu arahan dari Dinas Pendidikan? Iya, kemarin ketika kami rapat di Dinas Pendidikan, bukan di Dinas Pendidikan, di UPT, itu anjuran dari UPT itu seperti itu. Hasil rapat dari Dinas. Ini, Bu, barusan ada rapat. Orang tuanya sendiri, Bu, dengan adanya, tadi kan ada materai itu, bagaimana sih, Bu? Apakah antusias dengan pembelajaran seperti ini? Jadi, orang tua sangat antusias ingin pembelajaran cekat muka, tetapi walaupun kita tidak bisa begitu saja, kita bikin surat pernyataan untuk diisi dan dibubuhi materai. Intinya adalah untuk menjaga berbagai hal yang tidak diinginkan. Terjadi, kita sudah sepakat bersama, tidak akan saling menyalahkan pihak manapun, karena ini adalah hasil diskusi bersama. kemauan orang tua ingin siswa belajar secara tetap muka. Tanggapan orang tua sangat diuriratkan, karena mungkin pembelajaran dari untuk yang mulai bulan Maret itu sudah capek, jenuh, anak-anak juga sudah lelah, tapi tidak semudah membalikan tangan juga. Untuk persiapan tetap muka, banyak hal yang harus dipersiapkan oleh orang tua, oleh pihak sekolah juga. Dan nanti diserahkan ke pihak dinas, dari pihak dinas mungkin diperifikasi beberapa persiapan kesiapannya untuk nanti tetap muka belajar. Dan alhamdulillah, SDN Cikadongrong, Musawara, kroter kedua, kelas 4-56, antusias, mungkin ada beberapa orang yang, orang tuanya, belum menyetujui, atau belum siap anaknya untuk tetap muka, tidak apa-apa. Mungkin nanti belajarnya masih PJJ atau daring. Karena persiapan tetap muka juga mungkin tidak akan secepatnya. Mungkin bulan depan, dua bulan ke depan, atau mungkin nanti 2021. Malahnya itu mungkin tak. Tanggapan Ibu sebagai komite? Komite, mungkin saya di pihak komite mendukung juga Pak untuk tetap muka, karena tetap muka lebih, pembelajaran itu lebih sampai ke anak. Tapi di lain pihak juga, saya mengkhawatirkan juga Pak, karena COVID itu masih, sekarang naik gitu. Tapi untuk jalan tengahnya, ya kita cari jalan yang terbaik aja. Bu, anaknya kelas berapa Bu? Kelas 5. Kelas 5, Pak. Ibu setuju dengan adanya ini? Sangat setuju, saya setuju dengan anak belajar tentang muka. Soalnya Pak, karena memang cara belajar di sekolah, sama di rumah, benar-benar berbeda. Dan bagi saya pribadi, untuk anak belajar di rumah itu, memang banyak sulitannya Pak. Kadang anak lebih lurus kepada orang tua, kepada gurunya daripada orang tua yang sendiri. Terus dengan kesempatan, saya juga banyak di rumah, sama di rumah kerja yang di naik, di luar kan sangat benar-benar. sulitannya untuk mengajar anak. Jadi intinya tidur setuju ya? Saya setuju dengan catatan, protokol kesalatan, di jaga, cuci tangan, dan sedang-sedangnya harus berbeda, dan kejaran gitu sih Pak. Harapannya untuk pendidikan kabupaten nasional saja? Harapannya sekolah seperti biasa, normalat seperti biasanya Pak. Apakah Bapak setuju dengan adanya pembelajaran seperti ini Pak? Setuju Pak, setuju. Pada menurutnya, pelajaran data buka memang harus diantanakan. Jadi, Bapak tadi sudah mengisi materi, berarti kalau ada apa-apa, Bapak tanggung jawab untuk anaknya sendiri. asal protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Pakai masker, jaga jarak, titik tangan, dan kebersihan. Harapannya Pak, untuk pendidikan bagaimana Pak? Harapannya kembali normal ya Pak, karena walau bagaimanapun, belajar di rumah, dengan belajar di sekolah itu berbeda. Akan lebih bagus, lebih kena belajar di sekolah. Jadi intinya Bapak setuju ya Pak? Sangat setuju. dengan catatan protokol kesehatan di belakang. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.